Pada Rabu 20 April 2018, acara diawali dengan penanda tanganan nota kesepahaman antara PPITEC dan Bio Farma. Menurut Disril, Bio Farma menyambut baik penanda tanganan nota kesepahaman ini yang melingkupi pemanfaatan dan pengembangan wahana inovasi Indonesia di PPITEC sebagai media promosi. Penanda tanganan nota kesepahaman tersebut disaksikan oleh Prof. Muhammad Nasir PhD selaku Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia sekaligus membuka langsung acara yang dihadiri oleh tamu undangan PPITEC. Bio Farma sebagai satu-satunya produsen vaksin di Indonesia turut mensosialisasikan perannya dalam menyehatkan generasi di kancah nasional dan global serta transformasi Bio Farma menuju Life Science Company dengan mengisi workshop sains yang menjadi salah satu agenda dalam acara tersebut. Pada 21 April 2018, diadakan workshop Biotech and Life Science for Better Future yang diikuti siswa SMA jurusan biologi, guru, dan staff dari PPITEC TMII. Bambang Herianto selaku korporat sekretari Bio Farma menyampaikan bahwa kegiatan sains dan konsep edutainment ini bertujuan agar masyarakat khususnya generasi muda dapat mengenal sains dan teknologi pada industri kesehatan Indonesia. Meningkatkan minat dan ketertarikan siswa SMA di bidang bioteknologi atau life science menjadi salah satu tujuan dari acara ini. Menurut Bambang Herianto, diharapkan dengan adanya acara ini dapat memperkenalkan peran Bio Farma di tingkat nasional maupun global serta meningkatkan kesedaran tentang pentingnya inovasi biotek atau life science untuk kehidupan yang berkualitas. Halo, kami dari SMA N39 Jakarta. Menurut kami, acara talk show tentang biofarmasi dan life of science ini sangatlah berguna karena dengan adanya acara seperti ini dapat menambah wawasan kami tentang betapa pentingnya untuk imunisasi, vaksin, dan berbagai macam penyakit yang harus dicegah. Apalagi perusahaan biofarma yang sangat bermanfaat dan sudah terkenal hingga ke mancanegara. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!